Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita meneruskan pertemuan minggu lalu yaitu form mahasiswa jika kemarin sudah berhasil untuk menyimpan sekarang kita akan mulai untuk membuat editnya untuk edit yang paling pertama itu alurnya seperti ini jadi ketika nanti tabelnya di klik, dia akan muncul di dalam data form mahasiswa caranya bagaimana tabel ini kita akan buat event yaitu event mostly jadi ketika di klik, otomatis nanti dia akan bisa merubah data, maksudnya menampilkan data jadi merubah menampilkan isi yang ada di dalam tabel tersebut caranya bagaimana, tinggal klik kanan, kemudian pilih event kemudian pilihnya mouse, kemudian pilihnya mouse click yang kemarin jika kalian sama dengan yang saya buat nama tabelnya itu saya buat variable name-nya namanya jmhs ya jadi ketika nanti di code-nya atau di source-nya itu akan tampil seperti ini jmhs ini adalah nama variable-nya kemudian mouse click ini adalah event-nya ya kemudian untuk yang di dalam ini ini yang warna hijau ini merupakan nama variable yang ada di dalam form jadi jangan sampai ketukar sedangkan yang ini ya ini juga ini nama tabelnya nama tabel yang ada di dalam form jadi dia akan mengambil nilai dari si table ya nilai si table-nya ketika dipilih ya entah dipilih barisnya kalau untuk baris yang pertama ini untuk name-nya ya ini mengambilnya berdasarkan indeks 0 1 2 3 dan 4 ya jadi dia akan mengambil nilainya ketika dipilih ya ini kan selector roles atau memilih barisnya seperti itu ya kemudian pada saat pertama kali tambah edit sama hapus untuk tambah nilainya pause atau tidak bisa di klik sedangkan edit itu sama hapus bisa di klik ya oke ini untuk event yang di table-nya sedangkan apalagi yang dibutuhkan yaitu untuk oke kemudian satu lagi untuk button edit-nya untuk button edit kita ke desainnya ini kan ada button short sama design desainnya ini tinggal kita klik double-klik atau kalian buka seperti ini edit kemudian event kemudian action action performance yaitu ketika tombolnya di klik ini akan menjalankan isi coding di bawah ini atau search yang ada di bawah ini ya dia akan perintahnya st ini cek yang kemarin ya kita buat variable-variable dari setiap itu entah itu koneksi data set ya pengambilan data kemudian hasil atau eksekusi ya itu sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu ya cek lagi di halaman atas ya di halaman atasnya ini kan kita sudah kenalkan nah ini public statementnya untuk pernyataannya ini pakai st kemudian hasilnya resultnya pakai rs ya kemudian untuk tabelnya menggunakan tab model koneksi menggunakan cn jadi kita tinggal panggil variable-nya aja seperti itu oke kemudian balik lagi ke button editnya ini di button edit ya ya salah button edit oke semua yang mau kita edit kita diklarasikan di dalam sini ya pertama kali itu kita penggunaannya menggunakan try try and cache ya ketika try-nya dijalankan jika berhasil maka akan nanti keterangannya update berhasil dan dia akan merubah data yang ada di table maupun yang ada di database ya kemudian yang warna orange ya warna orange ini ya sama halnya untuk perintah query itu untuk perubahan data atau mengubah data ya menggunakan perintah update ini nama tabelnya kemudian dia akan mengubah berdasarkan apa ini namanya nama si field yang ada di database yang warna orange ini adalah nama yang ada di dalam table yang ada di database yang ada di exam nya ya kemudian yang warna hijau ini adalah variable nama variable yang ada di dalam form kemudian ini adalah perintahnya perintahnya untuk apa dia akan mengambil nilainya ketika nanti di edit ya data yang di dandi itu akan diambil nilainya kemudian dimasukkan ke dalam database seperti itu ya sedangkan kalau untuk jurusan dia menggunakan combo box kalau untuk jurusan combo box itu kan menggunakan get selected item jadi dia akan memilih dulu data atau text yang ada di dalam combo box pilihan yang ada di dalam combo box makanya perintahnya get selected item sedangkan kalau yang diketik itu menggunakan get text ya seperti itu kemudian dia akan menampilkan data ketika berhasil dia akan ada perintah update berhasil kalau salah dia akan menampilkan error dia akan mencetak error ya tidak berhasil jika tidak berhasil oke coba kita jalankan dulu oke kita jalankan klik run kemudian run file ya nah datanya akan terbuka secara otomatis ya jalankan oke seperti ini ini yang sudah saya inputkan sebelumnya kemudian jalannya atau alurnya seperti ini kalian kalau mau mengubah misalkan baris kedua oke di double click atau dipilih aja kalian akan dalam komen di sebelahnya ini akan tampil di dalam rumah siswanya kemudian mau di edit apa oke kita mau edit Nana Mir dan oke jurusannya gak usah diganti berkasih misalkan saya mau nambahin utara oke di klik edit nya nah ini ini ketika berhasil dia akan merubah penyimpan database kemudian dia akan menampilkan di dalam table oke seperti itu untuk perubahan datanya kurang lebih seperti itu jadi untuk pertemuan hari ini kita edit kemudian minggu depan akan bahas tentang hapus jadi kalian harus punya atau belajar latihan semangat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati